Dampak kekerasan pada anak, pertama dampak aku terhadap kondisi fisik dan psikologis, tentu saja dia berdepresi, gangguan tidur, penyakit kardiofaskuler atau jantung. Karena dia pasti, fisik itu, depresi itu pasti terkait dengan hancin-hancin yang ada badannya. Kemudian pasti terkait dengan rendahnya prestasi pendidikan anak. Jadi kalau orang sudah banyak pikiran, dia tidak akan fokus, maka prestasi pendidikannya pun pasti akan menurut. Kemudian, studi di wilayah Asia Timur dan Fasibik menyebutkan penanganan kekerasan alat menghabiskan 3-4 persen PDB sejak negara per tahunnya. Kalau hanya masalah uang, dampaknya, kita masih bisa cari, kita masih bisa akali. Tapi kalau itu terkait dengan masa depan, sulit untuk memperbaikinya. Dan kalau itu terkait pada anak, maka bencana luar biasa yang harus ditanggung oleh negara. Jadi anak korban kekerasan berpotensi 2 kali lipat melakukan kekerasan ketika mereka dewasa. Hasil survei yang tadi kami sebutkan, pada anak yang sudah adiksi pornografi berat, kita melihat waktu itu, ini sudah adiksi berat. Jadi anak itu, kita lihat, jalannya sudah seperti orang yang habis disunat. Pas kita cek, dia pada usia 7 tahun, itu mengalami sodomi, usia kelas 1 SD. Begitu dia sekarang, sudah 3 tahun, dia mengaku, saya sudah melakukan itu kepada 8 teman. Dan dia sudah, setiap hari sudah tidak bisa, jika dia tidak melakukan, maaf, masturbasi, sampai leket, apalah kemaluannya tersebut. Itu yang kita lakukan, survei di 4 profisi. Jadi kalau terlalu banyak konferen, ini apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus melihat bagaimana sistem perlindungan anak itu bekerja. Sistem perlindungan anak itu bekerja ada tidak. Jadi sistem persidastraan sosial bagi anak dan keluarga itu harus dibenahi, sistem peradilannya juga harus betul, dan terjadi perubahan perilaku sosial. Tiga elemen utama untuk anak dan keluarga ketiga hal ini, jadi dukungan parenting, pengasuhan anak, konseling, pelayanan dasar lain, kesehatan dan pendidikan, kemudian sistem peradilan, kenapa pada masalah anak kita menggunakan sistem peradilan pidana pada anak, tidak melakukan pendekatan sistem peradilan KUHP. Dan ini adalah yang harus dilakukan, tinggal kita nanti berbagi tugas. Siapa yang melakukan apa supaya terjadi sinergisitas yang positif. Nah, jadi tadi, kenapa orang tua jadi dominar? Karena partisipasi orang tua dalam perlindungan anak itu cukup besar. Peran ibu masih sangat tinggi, 69,8 persen. Kalau ibunya bermasalah, anaknya 69,8 persen bermasalah. Tetapi peran ayah juga penting. Ini peran ayah juga 30,2 persen itu wajib. Jadi memang sebaiknya pengasuhan itu dilakukan secara ideal, walaupun pada kondisi tertentu bisa saja tidak ideal. Misalnya tugas ayah sudah selesai, kalau ikut bagi sebab, misalnya juga ada yang mengatakan. Ini ya, pendekatan terpadu kerangka kerja sosial ekonomis, mulai dari negara juga melakukan pendekatan, masyarakat juga melakukan pendekatan, keluarga ada pendekatan khusus, anak, remaja, dewasa pun dia harus tahu kapan dia dalam kondisi bahaya, kapan dia dalam kondisi yang harus melakukan perlawanan jika ada sesuatu hal. Jadi nanti akan muncul apa itu pencegahan primer, pencegahan sekunder, kemudian penanganan korban kekerasan rehabilitasi sampai reintegrasinya seperti apa. Dan ini kita masih tetap melakukan perjuangan, misalnya, dalam penanganan korban kekerasan. Masih belum clear masalah FISUM ya, Mbak Mariana ya. Siapa yang menanggung masalah FISUM itu masih harus, belum ada cantelang siapa yang menanggung. Padahal KUHP menjamin bahwa itu harus dibayarkan oleh negara. Tapi pada banyak kasus, beban pembayaran FISUM itu yang cukup mahal dibebankan kepada kuat bank. Jadi, pertama kita benahi legislasi dan kebijakan. Legislasi satu persatu kita lakukan. Karena semua itu akan baik kalau aturannya jelas. Payung hukumnya jelas. Yang kedua, kita sesudah legislasi dan kebijakan ini kita benahi, maka masuk kepada normal sosial. Oh, tidak boleh anak usia sekian, misalnya, terkait internet gadget, kita benahi aturannya. Boleh nggak gadget itu dipegang oleh anak kita sejak usia berapa? Nah, itu masih belum. Itu masih menjadi PR. Begitu nanti, kalau legislasinya sudah jadi, maka penjual-penjual gadget diwajibkan seperti di negara lain menanyakan, ibu di gadget buat siapa? Buat ibu, buat bapak, atau buat anaknya? Buat anak saya. Anaknya usia berapa? Anak saya usia lima tahun. Ibu, lima tahun mau beli gadget, saya tidak akan jual gadgetnya. Di beberapa negara bisa seperti itu. Di kita tidak. Siapapun kalau bisa, satu anak dapat bisa dijual 10 gadget, mengharapin aja. Jadi, harus ada legislasi dan kebijakan, nanti akan mempengaruhi pada norma sosial. Norma sosial itu akan mempengaruhi pola pengasuhan. Kalau kita sudah tahu gadget tidak boleh penjual anak, pas lima misalnya, usia lima tahun, itu ada tetangga kita melihat sebelahnya pakai gadget, buku, gadgetnya belum cocok buat emak. Maka itu akan berpengaruhi pada pola pengasuhan. Jadi, pola pengasuhan ini akan mempengaruhi ketengahuan hidup dan ketahanan diri anak, dan seterusnya. Ini nanti kalau terjadi, kita juga tadi sama dengan Buda sudah disampaikan, kita akan melakukan layanan bagi korban, takut, dan saksi. Lebih optimal. Arahnya kemana? Kita terus lakukan konaborasi yang ininya tadi, agar legislasi. Dan nanti penyediaan, akhir dari sini akan ada penyediaan data dan bukti untuk memperbaiki kembali legislasi dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Ini yang antara lain sudah dilakukan oleh KPAI, melakukan advokasi kebijakan kama anak terhadap pengasuhan anak, kita berjuang di matelah PP no. 44.0 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Kemudian kita juga melakukan perjuangan terkait dengan ABH, peraturan pemerintah PP no. 8.0 2017 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaksanaan sistem kerajaan pidana anak. Kita juga bersepot perjuangan di restitusi. Kalau dulu ada kasus kekerasan seksual pendekatannya, hukum seberat-beratnya pelaku, hukum seberat-beratnya pelaku. Orang mengabaikan korban. Pokoknya korban ya sudah ditangani, sudah selesai. Dengan adanya restitusi ini, maka korban berhak menuntut ganti rubi. Baik itu material maupun ima material. Ini kita memisahkan Oktober 2017. Lalu kita juga melakukan advokasi RUU penyiaran. Penyiaran pengarusan iklan. Rokok, kekerasan, buli, dan penyakit-penyakit yang tidak mendidik. RUU dan realisme. Kita lakukan juga advokasi. Dan yang terakhir, perspektif JKN. Perspektif afirmasi perlindungan kesehatan pada anak, JKNI yang terkait dengan masalah BPCS. Jadi, kalau tadi hasil apa namanya? Ini hasil dari penghapusan strategi penghapusan kerasan terhadap anak itu diharapkan akan menghasilkan sebuah intervensi. Intervensi apa saja yang bisa kita lakukan? Ini adalah beberapa intervensinya. Pertama, intervensi psikososial. Psikososial yaitu Conject Family Treatment. Jadi, penyembuhan warga sebagai satu kesaluan. Dimana sasaran perubahan pada metode ini adalah sistem keluarga maupun anggotanya. Ketidakenakan dan kesulitan yang dialami oleh klien maupun anggota keluarga akan berpengaruh sistem keluarga kesehatan lelusur. Kesehatan lelusur. Jadi, kalau misalnya dalam satu keluarga, ada. Kalau satu orang anak yang mendapatkan perasaan seksual, maka yang mendapatkan kukulan bukan hanya anak itu saja, tapi seluruh keluarga. Ibu bapaknya, mungkin adik kakaknya. terapi itu tidak dilakukan hanya untuk anak tersebut, tapi juga kepada family treatment. Jangan juga nanti si orang tua jadi terlalu overprotective. Karena itu buat anak, oh iya ya, saya itu menjelitkan. Yang terberat pada anak, bukan kejadian pada saat dia mengalami kejadian tersebut. Misalnya, kalau ada orang diperkosa dia, diperkosa dia itu, tentu berat. Tetapi yang berat ketika ada hukuman sosial. Itu tadi, pernah diperkosa ya. Itu tadi, nah, itu yang cukup berat. Makanya ini perlu. Conscious family treatment. Yang kedua, crisis intervention, atau intervensi crisis. Tujuan metode ini menghilangkan pengaruh buruk dari suatu kejadian yang sifat yang menekan dan merusak, serta membantu memobilisasi kemampuan kemampuan psikologis yang sifatnya nyata maupun tersembunyi dari orang-orang yang langsung terlibat. Jadi, kalau ada anak yang misalnya melihat ada masus perkosaan, dia saksi. Dia tidak menjadi korban. Tetapi, kalau itu pun tidak dilakukan intervensi terhadap masalah crisis, dia akan bisa, bisa juga dia beri pelaku karena terlihat. Lalu, selanjutnya, behavior therapy, menyembuh hati kan laku, berisikan tentang prinsip dari belajaran yang mana yang berjujuan untuk menyebabkan tinggal laku dalam kata penyembuhan terhadap kalian dan terakhir adalah parental education atau pendidikan orang tua. Kami juga memunculkan beberapa hal, tetapi kita lihat di mana teman-teman kaulah muda ini bisa masuk untuk melakukan progeny family treatment misalnya. Begitu ada satu keluarga seperti itu, maka lingkungan juga lingkungan bukan hanya lingkungan keluarga utama, tetapi tetangga semuanya juga melakukan perlindungan seperti itu. Kira-kira sebagai pemancing seperti ini, nanti kita akan eksplor dalam diskusi. Terima kasih atas terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.